Intro Halo semuanya guys, selamat datang semuanya ya kan Tentunya kembali lagi hari Jumat Seperti biasa ada flashy sport asik sama gue juga gitu Joshua ya kan Dan seperti biasa juga ada beberapa berita yang menarik tentunya untuk kita simak ya kan Di hari ini tentu aja langsung aja gak sebaik bacot lagi ke berita pertama itu Ada dari Evos Reborn nih Yang tiba-tiba setelah ngumumin ngedatengin beberapa pemain baru untuk divisi PUBG Mobile Kini dia lagi-lagi ya masih belum puas itu menghadirkan Sinyo dan juga KV Waduh the best nih Ini pendatangannya agak sedikit ngagetin emang Karena Sinyo sendiri sebelumnya cabut ya dari BTR Dan Sinyo sendiri adalah coach dari BGT Red Lions Dia cabut dari BTR katanya untuk urusan keluarga lah bisa dibilang Tapi karena dia sekarang bergabung menuju Evos Reborn gitu sama si KV KV sendiri sebelumnya merupakan pemain untuk Rubik FCN ya Yang memang tentunya memiliki performa yang juga bisa dibilang spesial Dan kita bakalan ngeliat Evos tentunya lebih solid lagi ke depannya ya kan Bakal ada Micro Boy terus beberapa pemain-pemain lainnya Dan juga coachnya sekarang adalah mantan coachnya BGT Red Lions yaitu Sinyo ya kan Dan tentunya Sinyo sendiri mengetahui kelemahan dan juga kekuatan dari BTR Tapi kan karena BTR ada beberapa pergantian pemain dan juga coach baru ya Tapi tentunya juga akan ada beberapa strategi baru lah bisa dibilang untuk BGT Red Lions Dan makanya Sinyo sendiri nantinya untuk Evos bakalan berfokus terhadap gameplay dia sendiri lah bisa dibilang Dan bakalan fokus bener-bener ke arah strategi dari Evos Reborn Gimana caranya untuk ngedapetin bisa dibilang juara mungkin ya Tentunya kita bakalan ngeliat Evos Reborn Tapi kedatangan ini agak sedikit ngagetin lah bisa dibilang Dan kita lanjut aja ke berita kedua ini Agak sedikit ngagetin lagi Ngagetin lainnya Kita kan udah bakalan mungkin udah tau juga ya Kita udah ngomongin tentang Sinatra yang kena masalah sexual abuse Dan juga di-suspend lah bisa dibilang sama Riot Games dan juga Sentinel Dan berita selengkapnya bakalan gue bawain tentunya di Lazy News ya kan Kalau disini kan gak bisa ya karena harus cepet gitu Dan tentunya karena Sinatra ini gak bisa main apa segala macem Akhirnya digantiin Dan ini yang ngegantiin itu si Tens bro The best ya kan Tens kalau lu liat sekarang Twitternya professional player for at sentinels Gila The best the best Dan sekarang mungkin Tens bakalan tetep main duelist Tapi gak tau siapa yang bakalan ngegantiin posisi Sinatra ya kan Sebagai seorang inisiator Dan tentunya kita bakalan ngeliat Tens main untuk Sentinel bersama Sazam ya kan Dan lain-lain Untuk di Valoran Masters Asik nih seru nih ya kan Tens is back tapi gak ke C9 ke Sentinel Dan dia sendiri bakalan cuma sebagai on loan atau pinjeman Yang bisa dibilang stand in juga untuk ngegantiin Sinatra Supaya rosternya ini lengkap dan bisa dibilang berdua Tentunya kita bakalan ngeliat Gimana penampilan Sentinel ya kan Yang sekarang aja udah strong gitu Ditambah sama Tens Tapi gak tau ya karena waktunya cukup singkat juga mungkin untuk latihan bersama tim ini Bersama Sentinel yaitu Tens Tapi tentunya kita bakalan ngeliat gimana performanya nanti Kalau menurut gue sih Sinatra memang tetep yang Tetep memang perfectly fit untuk Sentinel ya Bisa bilang untuk line-upnya sekarang Tapi memang untuk Tens sendiri Ya dia adalah salah satu duelist terbaik mungkin untuk sekarang Untuk di Valoran ya kan Kalau lu tau juga Tens emang orang gila gitu kan Itu kita bakalan liat gimana performa Sentinel Tapi ngomongin tentang itu semua Kita pindah dulu ke Mobile Legends ya kan Tentunya ada pendatangan-pendatangan pemain lagi Sebenernya banyak yang bakalan kendatangan pemain-pemain ini perpindahan Karena memang menuju roster lock juga Tapi kalau untuk MPL Banyak yang ternyata di pertengahan ini rehat ya kan Salah satunya one dari EVOS Dan karena 0-1 slotnya Akhirnya EVOS mendapatkan versik ya kan Pemain yang mengisi EVOS Icon Atau tim tier 2 nya yang bermain di MDL Memang versik sendiri Bisa dibilang kemampuannya cukup Apa ya cukup baik Bahkan di saat EVOS Academy di NMA Season 2 Seinget gue-gue lupa juga Tapi tentunya versik sendiri bakalan melengkapi EVOS Legends Yang sebelumnya dia bermain di EVOS Icon So kita bakalan liat Karena one sendiri rehat untuk sekarang ya kan Dan EVOS bahkan kehilangan one ya Katanya bakalan kalau El Clasico tuh Versus RRQ gak ada one Gak asik Tapi kan RRQ juga Performancenya sekarang lagi bisa dibilang cukup kurang Karena beberapa pemainnya juga rehat Sebenernya banyak yang rehat untuk MPL ID Season 7 ini So kita bakalan ngeliat Sebenernya gimana nanti performancenya versik ya kan Di EVOS Dan gue juga gak paham terlalu banyak sebenernya tentang versik Tapi untuk pemainnya sendiri EVOS tentunya menurut gue ya sekarang Oke lah ya kan So so lah Tapi buat gue sendiri Gue untuk MPL pegang alter ego Lo pegang siapa ya kan Tentunya boleh-boleh komen di bawah Dan itu tuh aja yang bisa gue bawain di hari Jumat ini Dan jangan lupa seperti biasa di like share dan subscribe gitu Dan juga kalau lo mau dapetin berita-berita esports ya kan Lebih cepet dan lebih panjang Atau lo mau tau tentang opini gue Ada juga konten-konten esports Lo bisa kunjungi di Telezi Esports Gue ada di Youtube dan ada di Instagram ya kan Kalau lo mau join discordnya ada juga discordnya Delizi Esports Bahkan kita punya Google Dota bro Dan tentunya jangan lupa juga follow kita di at Delizi Monday Ya kan semua sosmednya Facebook dan Instagram Dan kalau lo mau berikutnya sama gue Bisa juga follow gue di at Joshua Hadilata pakai titik dot c Joshua Hadilata dot c Dan segitu aja ya kan Flash Esports di hari ini Jangan lupa guys Keep lazy and stay kompetitif Dan bye-bye Sub indo by broth3rmax